Sementara itu, 8 ton daging ilegal asal India diamankan petugas jajaran Kodam 1 Bukit Barisan. Daging ilegal tersebut disita dalam penggerbegan di salah satu rumah di kompleks TNI Gaperta 12, Jalan Haam Monaf, Lubis Blok K48. Penggerbegan dilakukan di rumah anggota TNI berinisial KOP KTS. Daging ilegal asal India ini disimpan di dapur dan sebagian lainnya sudah didistribusikan. Pengungkapan ini bermula saat petugas jajaran Kodam 1 Bukit Barisan melakukan penyelidikan selama 10 hari terkait adanya daging ilegal di asrama TNI ini. Setelah melakukan penyelidikan, akhirnya petugas menangkap dua orang pria yang mengangkut daging dengan becak motor. Dalam pemeriksaan, daging ilegal ini totalnya ada sekitar 400 bungkus. Masing-masing satu bungkus dengan berat 20 kg dan diletakkan di lemari es. Ada dua orang kurir yang melakukan pengantaran daging tadi yang di depan, di dekat kantor jajdam. Satu becak tadi yang isi daging penuh. Nah dari situ kita kembangkan lagi, kita lihat ke sini, akhirnya kami lihat di belakang tadi kurang lebih ada 8 ton. Atau sekitar 400 karung tadi. Di belakang ada beberapa lemari es, empat buah lemari es besar untuk pendinginan. Dan kemudian bungkus-bungkus itu masih terlihat di situ.